nomor 29 pada mermut warna bulu hitam dominan berarti H saya kasih H besar karena ini hitam dominannya hitam terhadap albino berarti H kecil adalah putih ya dan bulu kasar dominan K saya bikin besar ini kasar berarti yang resesif adalah K kecil ya resesif berarti hitam kasar halus halus ya marmut yang berbulu hitam kasar dikawinkan dengan berbulu albino halus ya marmut berbulu hitam kasar ya ini ada macam-macam ya kalau homozygote ya berarti H H ya K K hitam-hitam kasar-kasar ya ini kalau homozygote ya ada keterangan disini masih ya kita lanjutkan aja ya marmut yang berbulu hitam yang berbulu hitam kasar dikawinkan dengan berbulu dengan yang berbulu albino halus nah kalau ini jelas albino halus itu pasti H kecil H kecil K kecil K kecil karena kalau resesif harus muncul dua-duanya agar sifatnya itu muncul ya tapi kalau yang dominan ini tidak harus semuanya besar ini H besar H kecil K besar kecil itu juga sudah berbulu hitam berbulu hitam dan kasar jika marmut dari keturunan filial pertama dikawinkan dengan gimana nih ini ya lupa gak saya baca marmut yang berbulu hitam kasar dikawinkan dengan albino berbulu halus menghasilkan keturunan F1 yang semuanya berbulu hitam kasar nah berarti jelas ini semua nut dominan dan ini semuanya resesi ya dan filial pertamanya itu seragam semuanya adalah H besar H kecil K besar K kecil ya ini ada keterangannya semua ya berbulu hitam kasar berarti hitam kasar karena dominan ya hurufnya ada satu aja yang huruf besar H pasti hitam dan satu aja huruf K besar pasti kasar ya dan ini hasil perkawinan karena semuanya itu seragam pasti orang tuanya homo zigot apa H besar H besar K besar dan H kecil H kecil K kecil K kecil Jika marmut dari keturunan F1 dikawinkan dengan berbulu albino halus maka ya jika marmut dari keturunan F1 dikawinkan dengan ya yang berbulu albino halus nah ini F1 ini mempunyai apa mempunyai gamet ya H besar H kecil H besar K besar maaf H besar K besar H besar K kecil ya jadi kita semacam ini ya jadi H besar K besar H besar K kecil ya terus kemudian H kecil K besar dan H kecil K kecil itu adalah gamet yang muncul H kecil K besar dan H kecil K kecil ini dari filial pertama dari perkawin ini ya sekarang Jika ya marmut dari keturunan F1 ya ini ya dikawinkan dengan albino berbulu halus ya ini dikawinkan dengan yang berbulu dikawinkan dengan berbulu albino halus oke berbulu albino dan halus ini dipastikan nanti ini akan disilangkan sama apa H kecil H kecil K kecil K kecil ya kan albino berbulu halus harus semuanya seperti ini ya ini hanya ada satu gamet yaitu H kecil dan K kecil kemungkinannya ini H kecil K kecil H kecil K kecil ya kesini juga H kecil K kecil H kecil K kecil jadi semua kemungkinannya H kecil K kecil ini hasil persilangan yang akan saya buat disini ya ini adalah filial pertama hasil perkawinan dua marmut tadi ya ini gametnya saya tulis ya H besar K kecil ya ini H kecil K kecil H kecil ya H besar K kecil ini H besar K besar dulu H besar K besar ya terus H besar K kecil ya H kecil K besar dan H kecil K kecil nah ini hanya satu gamet yaitu H kecil K kecil yang hijau ya H kecil K kecil nanti hasil persilangannya yaitu H besar H kecil ya K besar K kecil habis itu H besar H kecil ini K kecil semua ya terus ini H kecil H kecil K besar K kecil ini H kecil H kecil K kecil K kecil yang ditanya adalah maka keturunannya yang baru kasar ya maka keturunannya yang berbulu hitam kasar ya hitam dan kasar itu yang mana yang hitam dan kasar jelas ini hitam dan kasar karena H besar K besar ya hanya satu aja ini ini H besar K kecil ini H kecil K besar ya hanya satu satu diantara empat berarti banyaknya adalah satu per empat atau satu per empat ini satu berbanding empat ya satu berbanding empat ini kalau jadikan persen ya satu per empat kali seratus persen sama dengan dua puluh lima persen ya jawabannya adalah yang D baik ini pembahasan untuk nomor 29 kecilan